Intro Wah, tamu kita hari ini rambut listrik Yes, ini dia My Pro Hai Waduh, apa kabar kok? Sehat? Sehat Wah, membawa apa itu? Terima kasih ya Kak Rakang, saya naik ke atas bro Kita naik ke atas dulu Untuk pemirsa yang ada di rumah Tentunya sudah tahu siapa tamu istimewa kita Nah, sebelum kita ngobrol sama tamu istimewa kita Dan saya kasih tahu untuk orang-orang yang belum tahu Kita saksikan dulu nih Hai sayangku, hari ini aku syantir Syantir pakai pita dari, pita dari di hatimu Hai sayangku, berlakukanlah diriku Seperti seorang rambut Ku ingin dimanjang kamu Memang lagi manjang, lagi pengen dimanjang Ingin berduaan dengan dirimu saja Memang lagi syantik, tapi bukan sok syantik Syantik-syantik kini hanya uji dirimu Jangan kirimu-syantik kini hanya uji dirimu Lagi syantik, tik-tik, tik-tik Memang lagi syantik, tik-tik, tik-tik Memang lagi syantik prints, stip-tik, tik-tik Ya, yang mahu jangk trace Luar biasa sekali ini Untuk teman-teman yang di rumah Teman-teman inspirasi apa kabar Kembali lagi di Inspirasi Jalanan Bareng Atlas Bersama saya Fik Rasta dan juga... Dan juga NJ yang malam hari ini kita akan nyanyi bareng dengan Jamaica Cafe. Dan tentunya narasumber pertama kita hari ini adalah lelaki di samping saya yang membawa sesuatu di pundaknya. Dan dia ini adalah seorang fighter MMA. Ko Ahong, apa kabar bro? Apa kabar bro? Baik, baik. Manggilnya enak ya? Koko Ahong ya? Koko Ahong manggilnya. Manggilnya kok. Gimana, gimana? Sekarang lagi sibuk apa kok? Sibuk latihannya, latihan ringan aja. Latihan ringan? Alat yang ringan sama paddingin orang lah, private. Maaf, paddingnya apa nih? Lati orang. Gimana caranya bisa jadi king of chaos berikutnya? Fik, bisa lah Fik, bisa banget. Udah gak usah. Gue jangankan latihan NJ, bangun tidur pagi aja susah. Jobnya kebanyakan. Paling ini ya, paling ini. Tapi kalau gue ya, kalau gue sebagai perempuan gitu ya, sangat apa ya namanya, tertarik dengan bela diri karena untuk zaman sekarang itu kan banyak ancaman-ancaman. Apalagi dengan wanita-wanita karir yang pergi-pergi sendiri gitu ya kan. Jadi self defense itu harus kita punya kalau kita gak bisa megang alat gitu ya kan. Setuju gak? Setuju banget. Apalagi tadi dibuka dengan apa namanya, bencak silat. Itu kan yang lokal gitu. Ada jugaan dari luar, apapun itu. Nah, kalau ngomong dari luar, kok Ahong ini dari luar nih ilmu bela dirinya? Oh ya, apa aja? Jujutsu, saya tradisional Jujutsu dari Jepang. Dari Jepang, lalu selain itu? Hanya Jujutsu aja. Hanya Jujutsu? Oh oke, Jujutsu tradisionalnya ya? Tradisionalnya. Bedanya? Dengan Brazilian Jujutsu? Ya. Brazilian Jujutsu itu dia modern, kemudian bermainnya di area ground fighting. Oke. Sedangkan Institut Jujutsu Indonesia mengajarkan dari stand up sampai ground. Kalau relasi gimana sih kalau bisa dari Jujutsu ke MMA gitu? Ah. Kecemplung. Gimana? Kecemplung. Kecemplung as-in gimana nih, di jebak gitu? Dulu saya bawa murid saya untuk audisi, kebetulan murid-murid saya gak datang. Jadi saya sebagai pelatih mau gak mau, nama sudah masuk, saya yang mewakilkan mereka. Kapan itu? Itu di 2016 audisinya, ya alhasil nilainya jelek tanpa ada persiapan. Tanpa ada persiapan? Tanpa ada persiapan ikut seleksi gitu. Nah, itu air liur kemana-mana karena nafasnya habis, gak pernah latihan sama sekali, hanya melatih saja. Jadi kita gak pernah ngelatih stamina kita gitu. Nah, pada saat kita fight sama lawan yang memang mereka basicnya MMA, saya gak pernah gitu. Karena tekniknya itu ya? Karena tekniknya beda lagi, nah seperti itu. Dan terus-terus? Nah, kecemplung akhirnya ya dengan nilai saya adalah C. Ya. Yang saya dapat nilainya C. Oke, ternyata pada saat saya turnamen, lawan saya itu adalah yang pada saat saya seleksi. Waktu seleksi lawan saya itu A. Oke. Saya C, plus. Kemudian saya hanya ngejalanin aja, waktu itu saya sempat marah. Ah, masa sih nilai gue segini amat, jelek banget gitu loh. Sepaling-kali nilai gue B lah gitu kan. Oke. Ternyata kok C plus, ah gue gak mau ikut, dipanggil juga gak mau gitu. Ternyata ada panggilan. Marahnya udah reda, ikutlah itu. Oh, karena marahnya udah reda. Marahnya udah reda. Oke. Emosinya tertutup. Nah, Tuhan punya jalan kan, saya ternyata dihadapin yang sama-sama C. Oke. Nah, kalau saya sombong pada saat itu saya bilang, saya harusnya nilainya B gitu. Saya maunya langsung yang lawannya A. Pada saat itu Tuhan gak kasih jalan seperti itu, karena posisinya saya belum siap. Oke. Nah, Tuhan buka jalan itu dengan cara pada saat saya nyadarin kekurangan saya, saya belajar untuk menjadi lebih baik, sehingga saya pada saat turnamen, saya ngalahin yang waktu saya seleksi. Dengan hanya waktu beberapa detik dengan KO. Dengan KO berarti langsung gak pernah? Biasa, boleh tebut tangan dulu lah yang ada di sini. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ini, ini hasilnya. Ini hasilnya. Boleh lihat. Ini emang harus dipegangin terus? Enggak, sebenarnya gue lemes nih. Coba, coba, coba. Test ya, aduh gue sih gak bisa nih. Berat bang. Berat bang. Ini gini. Yes. Gak bisa jadi obi juga. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Selain ini, mau pegang, mau pegang silahkan. Boleh ya, boleh ya. Boleh. Bro, bro, sambil teman-teman Jamaika Cafe lihat-lihat sabuk. Lo gue mau nanya, lo tuh sempat punya julukan apa gitu? Pinky, Pinky Ninja, Pinky Warrior. Pinky Ninja. Iya, Pinky Ninja. Itu maksudnya apa dan gimana ceritanya bisa? Maksudnya kenapa ada Pinky? Iya, King of KO tapi Pinky gitu kan. Itu gimana ceritanya? Jadi dulu di salah satu stasiun televisi itu ada mengadakan yang namanya, apa ya, Sasuke Ninja Warrior. Oke. Oke, dan kemudian saya ikut, saya ikut, saya ikut seleksi, saya bisa kemudian dipanggil, dipanggil untuk ngikutin acara itu. Saya mau, saya punya orang kenal saya itu apa gitu. Nah, orang. Udah? Bebannya berat. Bebannya berat. Iya. Ini gimana nih, naruhnya enaknya nih? Belum dihitung beban hidup tuh. Oke, lanjut, lanjut. Jadi, gimana caranya biar orang mengenal saya gitu kan? Iya. Dari sekian banyak orang, nah saya pengen, oke lah yang sesuatu yang lucu-lucu gitu mungkin. Jadi setiap saya melakukan atraksi itu saya menggunakan baju pink. Oh, gara-gara kosunya. Dari situ akhirnya. Akhirnya disebut Pinky Ninja. Sampai sekarang kegiatannya aktif di MMA? Di MMA saja. Hanya di MMA saja? Hanya di MMA saja. Oke, berarti kalau untuk Indonesia medali-medali selain yang ini banyak banget dong? Yes. Jadi saya di 2011, saya juara satu untuk wakil presiden. Kemudian di 2012, ASEAN PASIFIC Jiu-Jitsu. 2013 juga ASEAN PASIFIC Jiu-Jitsu. Saya semuanya emas. Wah, semuanya emas. Semuanya emas. Luar biasa. Udah King of KO, semuanya emas. Julukannya Pinky Ninja. Luar biasa. Luar biasa. Tapi Jin. Iya. Koahok kan jago nih. Orang-orang seperti Koahong ini biasanya enggak sendiri ya, bro? Iya, soalnya setauku itu, MMA itu. Kenapa orang-orang kayak Koahong ini difasilitasi? Iya. Di belakang itu ada banyak orang-orang. Ada beberapa orang. Dan salah satunya, orang paling penting ini adalah narasumber kita selanjutnya. Salah satu tamu istimewa kita. Iya. Ini dia. Kita panggil narasumber selanjutnya. Ya terhormat. Bapak Ardibakri. Bapak Ardibakri. Silahkan. Luar biasa. Oke. Apa kabar, bro? Sehat, sehat, sehat. Sehat. Apa kabar, mas? Sehat, sehat. Apa kabar? Indonesia. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih sudah nganterin. Bang, bro, gua. Silahkan, bang, bro. Kita balik lagi ke atas. Kita balik lagi ke atas. Silahkan, mas. Karena kan kita pengen buat sesuatu yang profesional. Di induk sana, akhirnya mereka juga setuju. Oh, bagus juga. Ini kok kayak dibuat serius nih. Makanya dapat izin. Salah satu produknya, kita kerjasama promotor. Merah putih berkibar, jadi one right. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih jalanan bareng Atlas bersama Fikrasta dan juga... Dan juga NG Ang. Tamu istimewa kita. Iya. Bang, bro. Ardi Bakri, apa kabar? Pertama banget kayaknya manggilnya bang, bro. Oh, Sohib. Oh, Sohib. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke pengakuan. Pengakuan, pengakuan. Alas sama Anto. Alas sama Anto. Alas sama Anto? Agib. Oh, gitu ya. Sekarang gimana mas? Mas Ardi Bakri ini kan adalah orang yang juga berada di balik fighter-fighter MME. Tadi aku mau nanya, soalnya tadi aku lihat di belakang ini kan juga ada nih, kobi nih. Nah ini, ini, ini berat ya. Ya Allah baru gak angkat gue. Ternyata denger-dengar katanya ini, bang bro nih dibalik. Sama beberapa temen-temen juga mulainya. Awalnya? Ya awalnya waktu itu ada saya, ada Fransino sama Pak David Berg. Oke. Ngobrol-ngobrol, kita semua sama-sama suka olahraga MMA. Nih, terus mikir-mikir, wah ini enak juga nih kalau bisa nonton MMA di Indonesia. Oke. Nah itu mulainya kenapa pengen buat kobi. Karena kan kalau misalkan mau ada olahraganya, harus ada induknya. Wadahnya ya? Iya harus ada wadahnya nih, wadahnya. Nah wadahnya apa? Lihat-lihat-lihat, ah daripada ngikut induk yang lain atau wadah yang lain, yang saya gak begitu mengerti apa kerjaannya. Mendingan kita buat sendiri yang rapih. Oke. Jadi kita coba kasak kusuk ke pemerintahan, coba kasak kusuk kepada Bopi. Ya. Badan olahraga profesional Indonesia. Karena kan kita pengen buat sesuatu yang profesional. Di induk sana akhirnya mereka juga setuju. Oh bagus juga, ini kok kayak dibuat serius nih. Makanya dapat izin. Nah itu mulai 2015. Akhir, 2015 sekitar November lah kita ketemuan mereka. Habis itu ya gak lama kemudian lahir. Nah dari situ salah satu produknya. Kita kerjasama promotor, merah putih berkibar, jadi one ride. Mas Adi sendiri memang suka olahraga kan? Saya suka, saya suka olahraga. Olahraganya apa aja mas? Olahraganya ada tenis, basket. Dulu mulai bulu tangkis atau sedikit-sedikit. Ya nyoba bela diri, bela diri. Coba dikit-dikit. Oh fighter juga nih? Nah tapi kalau misalkan disebut fighter saya gak berani. Sebelah saya ada koahong, gak mau gak? Asik. Sebelah saya bos, bos. Kalian lah itu kalian, kalian. Lalu sekarang gimana nih? Waktu yang koahong bertanding itu mas? Mas Adi nonton juga? Nonton. Nonton, di setiap pertandingannya nonton? Mas Adi ngeliatnya gimana? Tangan sampe patah, bingung. Gimana tuh rahang dipukul. Gitu. Tapi rahangnya alhamdulillah gak patah ya? Gak patah. Dan ini juga alhamdulillah sih, tapi bener-beneran cepet sembuh. Ngeri juga sih. Ngeri juga. Ngeri dia marah, tiba-tiba ke saya kan ngeri juga. Oh iya iya. Lebih ngeri. Bukan tidak mungkin lho. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Kau gak berani bro. Gak berani juga. Gak berani gue. Gak berani marah. Kayaknya malam hari ini kita perlu ketakutan. Sekesel-keselnya lagi. Sekesel-keselnya lagi. Nah sampe sekarang udah berapa jumlah fighter atau atlet sih mas yang ada tergabung sama kobe? Sekarang ini sekitar tiga ratusan ya. Tiga ratusan, aktif semua. Jadi kita berdi, kalau misalkan itu 2015 akhir. Kan kobe berdiri. Nah kalau One Pride itu mulainya tahun awal 2016. Oh. Jadi ini tahun-tahun ketiga. Ya berapa bulan ya. Abis itu tahun ketiga alhamdulillah kita ada tiga ratusan atlet lah. Dan semuanya aktif? Aktif, aktif, aktif. Mereka bergantian dari fighter-fighter tersebut untuk berpentas di One Pride. Apa bedanya mas bergabung dengan kobe sama bergabung di wadah yang lain buat para atlet? Nah kalau ada yang lain, saya gak mau sombong tapi saya mau cerita. Oke, oke. Sekarang gimana gak cerita ya teman-teman? Kita harus khusnudon. Ya harus khusnudon. Ya boleh. Ini bukan lagi cerita. Gimana itu? Setahu saya kalau misalkan di organisasi-organisasi lain yang bukan kobe. Iya. Dan mereka tidak ada kompetisi yang continue. Oke. Ya tidak ada ajang yang continue. Sedangkan di One Pride ini kan kita, ini udah tiga tahun kita non-stop. Iya. Non-stop. Suali bulan puasa sama akhir tahun doang. Berarti bisa dibilang ada jenjang karir di dalam kobe buat para atlet gitu? Insya Allah begitu. Niatnya begitu. Kan niatnya membuat kobe itu ya supaya para fighter ini gak hanya tarung di jalanan. Tidak tarung di jalanan tapi ada tempatnya, ada wadahnya dan juga mereka mempunyai jenjang karir. Ya iya semutok mereka gitu. Oke luar wadah teman-teman dong. Oke. Ini keren nih. Berarti bisa dibilang kobe juga salah satu badan yang memikirkan karir atlet kita ya. Insya Allah. Kalau kita punya sedikit cerita yang agak kurang enak tentang atlet kita di kobe. Hal itu concernnya. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa lebih baik kayak sebelumnya. Langsung aja mas kita konfirmasi sama atletnya. Nah itu dari tadi saya kedipin kamu. Iya iya. Gimana itu ko? Gimana? Jadi intinya sejak saya bergabung dengan One Pride. Dari saya yang nol bukan siapa-siapa tetapi saya bisa dikenal sama orang. Baik itu dari kalangan bawah maupun sampai kalangan yang atas sekalipun orang bisa kenal saya gitu. Dan job-job itu pun otomatis datang dengan sendirinya. Nah makanya kenapa saya himbau mungkin teman-teman fighter yang ada di One Pride bersyukur terhadap apa yang ada. Bukan mencari sesuatu di luar yang digadang-gadangkan orang gitu. Hanya diberikan iming-iming gitu. Tetapi gak melihat apa yang akan lu dapet sekarang gitu. Tetapi lihat nanti lu dapetnya apa gitu. Jangan ditawarin sekarang apa, useless gitu. Tapi lu gak ngelihat panjangnya. Jangka pendek, jangka panjangnya gitu ya. Iya. Sedangkan apa yang disediakan sama Kobe itu jangka panjang. Bukan jangka pendek. Seperti Pak Ardi ngomong, memperhatikan faktor punya masa depan. Karirnya faktor, nah itu benar memang. Jenjang karirnya. Berarti gara-gara masuk Kobe juga ada side effect yang membuat toko jadi rame ya. Contoh. Dia tau kan dia. Wah Hong Ifni, bro satu ini tuh bisnismen juga. Iya. Bisnismen juga loh untuk teman-teman inspirasi yang ada di rumah nih ya. Dia harus tau, lu punya toko ya bro? Iya. Di mana? Tanah Bang gue. Bisnisnya apa tuh? Jual beli pakaian. Tuh. Jual beli pakaian. Nah, relasinya itu dari Kobe ini. Iya. Semuanya tuh harus bersingkungan. Jadi semua orang kenal dari daerah-daerah tuh malah tertarik gitu loh untuk beli. Oh gitu. Malah tertarik gitu. Sarung ko ahong ya. Gue mau bikin tuh. Sarung ko ahong. Gue mau bikin tuh. Jangan lalu, jangan lalu. Ntar saingan sama Atlas. Belom boleh berarti. Iya, nanti dulu. Tapi ngomong-ngomong lihat deh. Benar kita bahas usahanya ko ahong. Nanti kita pindah tempat ke sana belanja. Gue mau panggil satu orang lagi nih. Salah satu bosnya juga MMA. Please welcome. Mister David Burke. Selamat malam. Apa kabar. Apa kabar. Apa kabar. Apa kabar. Apa kabar. Apa kabar. Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah baik jawabannya. Gini nih. Kadang kita kalau udah kepedean sih. Mister bisa disini dulu Bang Bro. Bang Bro juga nih. Bang Bro. Bang Bro juga. Eh kita jalan-jalan aja kali ya. Kita kembalikan dulu. Kita kembalikan dulu sama ko ahong. Jalan-jalan aja. Boleh. Oh gitu. Oke kalau gitu. Kita ngobrolnya gak disini. Bang Bro David Burke. Aduh, susah ya. Entah sih. Bang Bro David Burke. Bang Bro David Burke. Sorry bro, kayaknya gue gak ikutan nih. Loh kenapa ya? Jakarta macet jam segini. Ya Allah takut macet ternyata. Enggak, mau ngurusin jualan pasti. Oh iya bener-bener. Bisa jadi. Ini pokok rame nih gue rasa. Iya bener. Saya mau ngurusin yang di rumah bu. Oh iya. Siap. Oke deh kalau kayak gitu. Silahkan buat ko ahong. Terima kasih banyak. Terima kasih kita ceritanya. Tapi teman-teman yang inspirasi. Jangan kemana-mana dulu. Tetap bareng sama kita. Karena kita bakal tetap ngobrol sama Bang Bro Ardi Bakri. Dan juga Bang Bro David Burke. Tapi gak disini. Bareng sama pade. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak ya Koya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Kalau kita pukul gigi itu terus. Gak kemana-mana. Tapi ada pasir dari situ. Karena pukul kita harus pakai badang kita ya. Harus rotasi. Just like a boxer does. So if you're fighting. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton 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 Kalaupun ada pertandingannya Paling pertandingan yang event ya Spesial event yang ada Tapi kita di Wampray kita gak punya itu Nah mungkin teman-teman inspirasi yang di rumah Juga gak tahu nih ya kalau yang baru nonton Atau gak hobi cuma nonton selewat doang Ini kan kesannya kayak daripada berantem di jalan Berantemnya di dalam ring Tapi secara realnya Secara realnya itu ada teknik khusus atau Soalnya kalau kita nonton kan kayaknya Ada pelukan Iya kan kita gak ngerti Makanya kita nanya Piting-piting bahasa pikirnya Iya Kalau bahasa tekniknya apa tuh Iya Gua piting loh Iya toko ngaji yang piting Beda Kalau tapi sebenernya gimana sih secara tekniknya Itu namanya Mixed Martial Arts Mixed Martial Arts itu campuran Belajari campuran Mixed Martial Arts itu kita punya Fighter-fighter yang punya skillset Beda-beda Dia bisa masuk, dia punya tinju Dia bisa kickboxing Karena dalam One Pride Arena itu Dalam cage itu Anda bisa Attack oponen anda Pake whatever skillset You can use Tinju boleh Kickboxing boleh Grappling boleh Takedown boleh Kuncian boleh Semua boleh Jadi aturannya Untuk jenis bela dirinya ya Bela diri semua Tapi semua orang yang masuk Untuk One Pride itu Anda lihat sendiri They've got skillset In different class Dia harus punya skillset Harus ada Kickboxing-nya Harus bisa Wrestling-nya Harus Defense-nya juga Defense-nya itu Sangat penting Itu penting banget Defense Kalau kita nggak punya skillset Yang varied itu Kita nggak bisa Nah Kalau Bung David sendiri Juga fighter-nya MMA Aku sebenarnya Aku nggak ikut Gulat Aku nggak ikut wrestling Aku striking Jadi aku mulai dari taekwondo Kemudian aku ke Tinju Dari Tinju ke kickboxing Jadi aku striking semuanya Aku buat beberapa judo yang sangat basi Waktu aku masih kecil Just to take down Take Drop someone on the ground Tangkis, jatohin Jatohin, jatohin Jatohin, jatohin Itu ada Tapi main fokusnya Itu striking Kalau Mas tadi kita main-main juga? Belajar-belajar Tapi kalau jangan dibilang Udah se-expert Bung David itu ya Mana ada Pernah sparing nggak? Pernah sparing berdua nggak? Belum, belum, belum Kapan, kapan, kapan? Oh bener? Ada, tinju-tinju gitu Iya Terus siapa yang menang? Itu sparing Itu sparing Nggak ada yang menang Nggak ada Kalian nggak berniat itu Di ring beneran gitu Maksudnya kalian sebagai pendirinya gitu ya Seru nih lah pendirinya Yang ada di ring gitu Iya Gue sama paling sering sih Tadi sama Bang Bro nih Bang Bro Ardi ya Punya sahabat Bung Dibi Aman Aman Jangan ada yang macem moco aku Jangan ada yang macem-macem Emang itu kok ketebak lagi? Kalau nggak orang moco kayak gue Aman Untuk kita sekarang sahabatan Aman Udah aman 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 Wow Kita semua sahabat di sini kalau gitu Langsung aja deh Kita nyanyi-nyanyi barang sebagai bukti Sahabatan Barang sama Cipaya Cafe Jadi jangan kemana-mana Tetap di Inspirasi Jalanan Barang Atlas Karena kita bakal balik lagi untuk ngobrol yang lebih selagi Please welcome Jamaika Cafe Jamaika Cafe Sampai 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 Kupertahankan kau demi kehormatan bangsa Kupertahankan kau demi tumpadanah Sebuah pahlawan-pahlawan kusus Merah putih, teruslah kau berkira Di kunjungi yang tertinggi, di Indonesia ku kiri Merah putih, teruslah kau berkira Di kunjungi yang tertinggi, di Indonesia ku kiri Merah putih, teruslah kau berkira Aku akan selalu menjagamu Aku akan selalu menjagamu Luar biasa Balik lagi ke Inspirasi Jalanan Bareng Atlas Masih sama Fikri Rasta dan juga ada Dan ada NG yang malam hari ini Kita lagi ngobrolin seputar MMA Dan juga ada bela diri orang-orang yang ada di depan dan di belakangnya Kita balik lagi ke Bung Divi dan Bung Ardi Gue mau nanya masalah ini Bang Bro Masalah fighter-fighter kita Fighter-fighter kita di Indonesia ini sudah sampai kemana sih sekarang? Maksudnya kalau dulu kan mungkin dilihatnya sebelah mata Tadi kita sempat ngobrol di segmen sebelumnya tentang atlet kita yang semakin menurut Dianggap gak profesional ya Karir kedepannya juga kurang oke Tapi kan sekarang sudah ada pembenahan, kalau dari MMA sendiri gimana? Kalau misalkan saya ngeliat ini ya, correct me if I'm wrong ya Bu Ya itu tuh dari pertama kali sebelum ada One Pride sampai sekarang ini kenaikannya sudah banyak banget Menurutnya Kalau dulu masih cara mereka fighting di cage-nya itu masih kelihatan kayak sangat amatnya Tapi kalau sekarang sudah banyak, banyak banget peningkatan Sudah gitu sampai-sampai salah satu dari fighter-nya di bawah Kobe dan juga di bawah One Pride Ya itu namanya dulu, namanya Linda Darrow Oke Fighter cewek, cewek-cewek Ya dia fighter cewek pertama yang dapat biasiswa dari UFC tahun lalu 2018 Untuk latihan di UFC Institute, di headquarter ya, yang pertama kali Cewek lagi? Cewek, cewek Linda Darrow Cewek di UFC Internasional Di UFC, di Amerika, di Las Vegas Untuk satu bulan Luar biasa, itu jebolan dari? Dia sekarang masih di One Pride, karena bagus, waktu itu dilihat dari UFC, diberikan biaya siswa untuk latihan di sana selama sebulan ya Sebulan Sekarang sudah balik lagi sekarang, dia masih megang sabuk juara di One Pride Kalau di ranah seni kan kita sekarang sudah nggak dipandang sebelah mata ya Bang Bro ya Maksudnya dari sudut-sudut mata Iya, internasional tuh ngeliat Indonesia musiknya udah mulai Wah musik Indonesia bahaya Kalau untuk atletnya sendiri, khususnya untuk para fighter kita gimana? Kualitas fighter kita sudah naik ya, dari berapa tahun yang lalu waktu kita mulai Sekarang kita lihat top 5 dalam rangkin ya Feeling saya, top 5 rangkin-rangki kita bisa ketemu semua orang di Asia Wow No problem Karena quality sama skill set sama endurance, stamina, disiplin udah mulai Waktu kita mulai 2016 itu, maaf ya Cepat-cepat, KO, 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 KO Yang penting KO aja gitu Yang penting ya KO orangnya dulu Sekarang kita lihat 3 ronda, 5 ronda ada ya Ada yang panjang-panjang karena ada tekniknya, ada skillnya, lebih bagus Nah kalau itu kan terkait dengan kualitas fighter ya Nah kalau minat dari orang awam untuk bergabung itu apakah semakin palun semakin meningkat atau masih stabil atau gimana? Nah kita kalau misalkan lihat dari orang datang, yang datang nonton langsung ke One Pride jawabannya iya, semakin meningkat Dan dilihat dari rating juga, rating dan share yang ada kan kita kerjasama juga sama TV One TV One selalu menyiarkan itu Nah dilihat dari sharenya juga naik, jadi ya ya kerasa juga senang kalau kemana-mana Apalagi Bung David jadi selebritis sekarang Oh iya Mana-mana Mandilnya David tetap ya David Udah banyak yang minta foto 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 Terus kalau Bung Dibi sendiri dengan kualitas pengalaman, sepak terjang dan lain-lain ya teman-teman inspirasi ya Kenapa milihnya Indonesia? Oke lihat, aku sudah di Indonesia hampir 20 tahun ini ya Dan sudah kerja di sini sama teman-teman Sebenarnya aku sekarang mungkin punya lebih banyak teman orang Indonesia kepada orang Bung Dibi Maaf, itu benar ya Dan saya pikir pertama kali aku juga bukan orang yang dari satu negara Aku bapak saya campur, ibu saya campur Aku sampai sini makanannya, aku juga suka makanan pedas-pedas ya Terus? Ya terus Ayo, aku ternyata Ya asik nih, terus sampai Tidak Kita berhenti di situ Lampu merah belah kanan Tapi jangan salah Perilakunya Gerika itu udah sangat Indonesia banget Malah sangat Jawa Jadi gak cocok sebenarnya kalau misalkan dibilang-dibilang mulai Nah gitu, balik lagi, balik lagi, balik lagi Iya, 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 iya Lalu siapa Indonesia, mengapa Indonesia? Lihat, lihat, waktu kita mulai One Pride One Pride itu adalah arti mixed martial arts Kita ada base di Indonesia yang luar biasa, itu namanya Pancaselat Oh, oke Pancaselat itu sudah punya striking, grappling, semuanya ada Itu national treasure Indonesia Kita lihat berapa fighter-fighter kita Yang dari background, dari mulai di Pancaselat itu So untuk One Pride atau mixed martial arts Indonesia It's great Karena kita punya fighter-fighter yang punya skillset itu Nanti dia sudah masuk MMA camp Dia add striking, they add kickboxing, they add BJJ Di atas Pancaselat itu, itu luar biasa Jadi kalau unsurnya itu sebenarnya ada tiga ya Tendangan dan pukulan, kuncian dan bantingan Itu benarnya itu mixed martial arts Jadi mau dari, mau dari bela diri mana aja Ya, dicampur-campur-campur Ya jadilah mixed martial arts Tapi kan seperti kayak orang, kalau kita makin belajar makin banyak bela diri Ya kan makin lengkap dong Jadi makin lengkap, jadinya kalau mau lengkap, belajarlah Oke, ini pertanyaan-pertanyaan konyol sih, pertanyaan konyol Ah ngapain sih lu belajar bela diri, udah berantem nggak ada yang kepakai Akhirnya pukul-pukulan juga Soalnya kalau belajar kan kita ada yang begini, begini Kepakai nggak sebenarnya itu? Enggak Enggak, emang bener-bener Kalau sudah masuk dalam cage itu Ya Ada orang di depan Anda Aku sudah lihat sini berapa kali Kita ada MMA fighters sama Kung Fu Ya, itu semuanya di YouTube ada Ada nah 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 udah dipukul, jatuh Ya Jadi fokusnya itu basic untuk defense Oh oke Tapi untuk aggressionnya, untuk yang takedownnya untuk Seperti kickboxing Kita lihat kickboxing Striking pakai tangannya itu sebenarnya itu decoy Karena kita lagi lihat ini dan ini yang masuk Kakinya yang masuk Jadi itu Jangan dipukul beneran masuk Jangan dipukul beneran masuk Jangan dipukul beneran Tak Jangan dipukul beneran Jangan dipukul beneran Jadi semua itu decoy Jangan dipukul beneran Jangan dipukul beneran Oh oke Itu basic, berarti MMA ini basicnya adalah defense Harus defense Harus defense Harus defense Perpresentasinya Oh tidak, tidak, tidak Anda lihat pada akhirnya, agresif takedown itu penting Oh oke Tapi Anda harus defense Nah kalau ada striker ketemu sama grappler Number one rule yang strikernya harus learn atau dia harus belajar terus itu Takedown defense Oh oke Kalau enggak, grapplernya adalah Dia sudah sampai lantai, dia enggak bisa apa-apa lagi, right? Bung David, kalau sekarang ini sudah 20 tahunan tinggal di Indonesia Ya Dan katanya lebih banyak teman Indonesia nya daripada teman-teman bulenya Ya Saat ada teman luar negeri nya datang tanya, emang Indonesia itu apa sih menuntuk kamu? Dalam tiga kata apa aja? Orangnya Orangnya itu sangat humbel, sangat baik, sangat cantik Sangat cantik Haa, satu lagi Humbel, nice, and beautiful Oh, nice and beautiful Oh, itu tentang orang-orang Tapi sudah ketemu ya Humbel, nice, and beautiful, sudah ketemu Alhamdulillah Alhamdulillah Bang bro, ente kan paling teman dari dulu ngelihat sesuatu yang menarik nih, ya kan? Tapi selalu juga berbau Indonesia Sedikit kata buat teman-teman inspirasi di rumah tentang Indonesia Ya, tentu Ya, ngapain lihat-lihat keluar ketika banyak yang indah-indah menarik Ya, mendingan kita kembangin apa yang kita punya dulu Ya, nggak usah lihat keluar dulu Kita punya negeri tercinta Indonesia ini Oke, kalau gitu bro, hari ini seru banget Banyak hal yang menarik Banyak hal yang bisa kita bawa pulang ke rumah Mudah-mudahan bermanfaat Ketemu lagi di Inspirasi Jalanan Barang Atlas Di episode selanjutnya Sama gue, Fikri Rasta Dan juga tetap bakal ada Dan ada NG Ang Sampai ketemu teman-teman inspirasi Bye! Andang muna to bebe sa tini Maring kita kembali kembali Sampai ka kami! Bye! Bye! One, two, three, perat! Bye! 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 Bersana... Bye! Terima kasih Terima kasih